Kuliner di Bogor hari ini kita akan mulai dari sate marangi yang posisinya ini benar-benar hidden gem Perjalanan kuliner hari ini kita mulai dengan makan sate marangi Nah, sate marangi yang satu ini itu tempatnya nyempil teman-teman Namanya sate marangi Abah Mahmud, dia lokasinya ada di Jalan Palupuh Raya Kalian tinggal googling, itu udah sesuai kok titik lokasinya Buat kalian yang pecinta sate marangi, kayaknya kalian harus cobain sate marangi yang satu ini deh Kemarin saya kesini pesen 15, sekarang 20 Pakai nasi Sambalnya ada 3 macam juga kan disini Mantep, cengaja nih Bah belum makan dari pagi Iya, karena udah nyatin mau kesini ya Mau makan sate 20 tusuk Ini dari 2014 Abah di jualan sate marangi dari 2010 Berarti udah 14 tahun Yang disana Rukoyang itu ya, kajur Kalau kalian mau langsung makan disini Ini maksimal bisa berapa orang ya, 7 orang bisa kali ya 7 orang makan disini bisa kali ya 10 orang juga bisa kalau makan disini 14 orang 14 orang, oh sampai ke dalem kali ya Pokoknya di rumah ini bisa lah Mau makan dimana Cuman memang lebih banyak disini go food Online-online Ini kalian harus cobain sambal oncomnya Ini beda banget sama sate marangi yang lain Terus disini juga dapat 3 jenis sambal Ada sambal tomat, cabai, dan sambal kacang Jadi sambalnya lengkap banget Ini gue sampai pesen 20 tusuk Karena sengaja belum makan dari pagi Terus tambah kerupuk Sama nasi Minumnya teh anget Sambal oncomnya Ini sambal kecap Sambal bawang Pake ini udah, mantep juga sih A few moments later Oke Gue udah selesai makan sate marangi abah mahmud Nah buat kalian yang mau kesini Kalau datangnya ramean Kayak misalkan 15 orang 20 orang Itu kalo bisa WA dulu Nanti nomor WA nya gue cantumin di video Karena dia stok satenya tuh gak banyak Jadi jualannya itu gak kayak Sate-sate marangi pada umumnya Di kondisikan Karena dia lebih banyak Kayak pesenan orang-orang Ini enak banget Sate marangi Tempat kedua kita adalah Kopi Mardika Tadi kita udah makan Sekarang saatnya kita kopi Mbak mau Ais latte belis Ya Udah Itu aja Pake case aja Pake case aja Lebih dulu dia tau Lebih dulu yang disentul Disentul duluan ya Oh Dia kalo paling favoritnya apa mbak Disini di Mardika Melemon Mbak 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 Tidak 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 Kenapa Tidak 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 Terima kasih. 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 Dia ada acarnya. Karena gue tim kecap, jadi harus kasih kecap. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Soto kuning ini tuh rasanya mirip-mirip sih. Udah mau habis aja nih tuh. Ini sekarang gue mau cobain lumpia goreng. goreng. Ini dia kayaknya isinya tuh bangtuang deh. Bukan rebung. Dari aromanya kayak pake bangtuang sama ada udangnya sih. Kita cobain aja. Sebetulnya gue lebih suka lumpia yang isi rebung gitu sih. Yang kayak di Semarang. Walaupun kata orang banyak yang bilang bau kan rebung kan. Tapi gue lebih suka itu. Bu. Oke. Sudah. Makasih ya. Bu. Makasih. Nah itu. Ini mp-mp-nya nih. Mp-mp Gbi. Makan sini dong? Apa aja? Mau lenjer sama kulit. Sama ada-adaan? Adaan boleh deh. Lenjer, kulit, ada-adaan, ada lagi? Itu dulu deh. Baru makan. Lenjer, kulit, ada-adaan? Iya. Lenjer, kulit, ada-adaan. Di sini tuh ada pindangnya juga gak sih mas? Ada. Oh ada juga pindangnya ya? Ada lagi? Enggak, itu aja. Bener. 30 ribu. Iya. Pakai ini ya, Curies ya. Dia cukkonya kental ya. Dan kalian tuh bisa sepuasnya lah. Untuk si gunain cukkonya ini. Aduh, gila. Menurut gue udah mau meledak. Menurut gue ya, di Bogor, mp-mp Gbi ini masih yang paling oke sih. Menurut lidah gue ya. Kuliner Bogor hari ini gue akan tutup dengan ngopi lagi. Halo mbak, mau pesen apa yang ini di sini mbak? Kopi gurih ya? Kopi atau ngopi? Kopi. Ini ada kopi gurih krimis sama mana ada kopi? Boleh cobain yang kopi gurih deh. Esnya. Guri yang krimisnya kan biasa. Yang... Kalau yang krimisnya ada esnya vanilla sama krimis. Oh. Boleh cobain yang krimis. Gula esnya gak apa? Gula esnya... Gulanya dikit aja. Gula esnya. Jawab. umen Oke guys, sampai sini dulu video kali ini Semoga kalian suka Tungguin video-video gue selanjutnya ya Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki